Oke teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain Universal Time lagi Oke teman-teman jadi karena hari Rabu itu banyak banget yang nge-vote untuk Universal Time Bukan Bizarre Day dan karena memang ya Bizarre Day makin lama playernya makin turun Gak tau kenapa gara-gara ini game satu ya sama yang satu lagi apa moded adventure mirip-mirip kayak gini juga Jadi ya kita mainin dulu ya Sabda hari Rabu ini ya oke jadi ini dia stand yang mau gue kasih lihat ke kalian Ini gue dipinjemin sama si Algi namanya Algi-Algi gitu gue dipinjemin waktu itu Zenith ya dan ini cara dapetinnya Susah gak bohong susah susah banget mau gue kasih tau kebanyakan caranya oke langsung aja kita kasih tau ya Pertama kalian mesti cari yang namanya Whitesnack cuy Whitesnack lalu kalian pake lagunya Hey men jangan pake lagu-lagu begitu ya copyright tolong Aduh jadi kalo gak salah pake Dio Diary deh bener deh Dio Diary ya jadi kalian pake Dio Diary ke Whitesnack Nanti jadi Seamun lalu kalian pake Dio Diary lagi dari Witesnack eh dari Seamun dia berubah menjadi Made in Heaven Sampai situ udah clear? Nah dari Made in Heaven kalian pake lagi Stargem inget gak yang pertama kali gue main game ini gue dapet sesuatu item yang tanda tanya gitu Yang warna biru nah itu Stargem ternyata ya gunanya untuk merubah Made in Heaven kalian menjadi Nuclear Star ya Nuclear Star yang waktu itu gue bilang ini stand apa nih aneh banget yang nemprok di punggung itu loh Nempek nemproknya di punggung gitu terus ada X nya di kepalanya ya Nah abis itu kalian harus pake lagi yang namanya Zenith Arrow ke Nuclear Star itu ya temen-temen ya Baru jadi Zenith nih Zenith nih Sesusah itu buat ngedapetin Zenith cuy kalian bayangin Gak cuman sekali dua kali evolve ya berkali-kali cuy dari Whitesnack Terus Seamun Terus apalagi tuh tuh pantu Ada item guys Ah duit gue kira item dong Duit gua nempel gue kira Yang hati-hati itu buat jadiin gaster ya Gue belum punya gaster temen-temen gue coba untuk dapetin dulu ya Karena dapetinnya susah cuy kalian enak buat minta-minta bang 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 gaster gaster Susah cok dapetinnya cok gak bohong Dapetinnya susah gitu loh Di game ini tuh lumayan susah tuh dapetinnya yang begitu-begitu ya Oke jadi itu dia untuk cara ngedapetin Zenith ya Itu tadi gue udah kasih nunjuk salah satu skillnya itu terbang Terbangnya enak banget sih sama kayak MUI kemarin sih Cuman entah kenapa itu tuh dia gaster tuh Apa gue pinjem aja ya Jangan deh nanti deh minggu depan deh temen-temen ya gaster ya Atau mungkin Sabtu atau Minggu ya gaster ya Kalian tungguin aja oke Untuk sekarang kita Zenith dulu aja Karena ini udah dipinjemin orang gak enak juga gue udah kelamaan ya Oke jadi untuk Zenith kayak gini ya Tadi cara dapetinnya gue udah kasih tau Susah emang susah susah banget Oke kita langsung aja ke skill pertama Dia tuh klik-klikannya sendiri cuy Dia ngeklik-ngekliknya tuh gila banget ya Kalian bisa solo dio dengan pake klik-klik doang temen-temen di game ini nih Serang aja lah nih 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 Tuh ya klik-kliknya begitu Klik-kliknya begitu cuy Nih Tuh ya Kita bisa ngeklik dari manapun ke manapun cuy Ini jaraknya jauh banget tuh kalian liat ya Jaraknya jauh banget tembak ke angkasa juga bisa nih Tuh Tuh tembak ke angkasa bisa cuy Gila matem banget gak Ini kayak main apa sih game-game yang ada arrow-arrownya gitu anjir Kocak dah Ini ada Festivore kita tembak Mereka mati nih Festivore nih Beuh gila Ada zombie coy Ternyata ada zombie di belakang gue ya Mengikuti gue Ini zombie coy Mati kau zombie Bye Oke untuk skill pertamanya begitu Ini bukan skill siapa ya Pokoknya ngeklik-klik kayak ginilah Boh Si Festivore Sakit amat anjir dia pake apaan cuy Dan ini enak banget dipake temen-temen Kalo kalian lagi lawan Dio ya Kalian bisa dari jarak jauh kayak gini aja nih Tembak-tembakin terus kayak gini Dio sampe mati ya Enak banget sih Ini menurut gue salah satu stand yang bisa solo Dio dari jarak jauh ya Karena dia cuman ngeskill-ngeskill gini doang sih Lalu lanjut ke skill selanjutnya yaitu adalah Arrow Rain ya Ini kenapa sih jalan gue jadi aneh banget gini Apa karena gue dipengaruhi sesuatu Kenapa ini gue Jalannya jadi aneh banget tuh 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 Jalannya aneh banget nih Gue dirusuin sih pasti Gue dirusuin sama orang-orang ini nih Kenapa gitu Dirusuin lupa aja Ini game tuh rusu banget temen-temen Gak boong Rusu Gak mohon tuh gue pake Yasuo ya Gue udah punya Yasuo by the way Oke Kita lanjut dulu ke skill selanjutnya Arrow Rain Nah tuh tuh kayak gitu tuh Itu bukan gue sih Itu bukan gue yang pake Sakit banget Tidak Sakit banget Sakit 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 Kita pake Arrow Rain Ah keburu mati gue cuy Keburu mati cuy Sial Ulang 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 Terbang dulu kan Terbang Terbangnya enak bet cuy Terbangnya bener-bener terbang Mantap ya Oke kita pake Arrow Rain ya Arrow Rain Liat tuh ya guys ya Jadi kayak keluarin Apa Ya panah dari dalam tanah gitu Namanya Arrow Rain ya Buset ada MOI dong Ada MOI dong Oh my god What the hell happen men What the hell happen men Nembak Camille Nembak Galuh Galuh mati Galuh Tidak gue akan dirusuin Camille Tidak Tidak Terbang kabur Kabur Gaster gak bisa terbang kan Mampus Enak cuy Zenit bisa terbang Terbangnya mantap banget lagi Sama kayak MOI kemarin sih Cuman MOI lebih enak ya Kalau menurut gue ya Ini karena bisa jatuh tuh Kalau MOI tuh bener-bener gak bisa jatuh Enak banget Ini masih Oke lah Walaupun Bisa jatuh cuman enak lah ya Tuh Cukup lama sih Gak ini-ini banget ya Gak cepet-cepet banget gitu Dorasinya Jadi sekilah itu Lalu ada lagi temen-temen Yaitu adalah Requiem Arrorain Jadi kayak Yang kayak itu tadi Kayak Arrorain biasa Tapi Tapi kayak gini nih Aduh Rusu bet Gupin pake Nih-nih-nih ya Kita pake ke Festivor Anjir Kita pake ke Festivor Arrorain Eh bukan Arrorain Apa namanya Ultimate Requiem Tuh ya Keturnin panah gede dari atas Dan itu suakit cuy Wah gue mati Gue mati Gue mati Gue mati Kabur Ah tidak Tidak keburu Pala gue keburu Begelinding ya anjir Kita pake Ultimetric Requiem lagi cuy Mati gak ya langsung Coba camil Camil Eh ke Festivor Festivor Anjir pada Rusu bet Ultimetric Requiem Boom Gila liat darahnya temen-temen Si Festivor Langsung gue mati cuy Gila Mantep banget Ultimetric Requiem Ini buat combo sih Kalian langsung aja Uh Arrorain Mampus kalian semua Mati kalian semua Mati kalian semua Udah gitu doang ya Skill Zenith temen-temen Mantep ya Anjir pada Rusu bet Ada yang Mui Ada macem-macem Ini apa anjir game Game apa ini Tolong Tolong Rusu bet Makan ini Ultimetric Requiem Mati gak tuh si ini Boom Mampus Meninggal Oh anjir Gue dapain tuh Anjir langsung mati Oh itu ngeselin banget ya Itu stand apa ya Si gaser kali ya Ngeselin banget anjir Oke Oh iya Dan ada satu lagi temen-temen Uniknya ya Tuh kalian liat kan Dia warnanya tuh berubah-berubah Setiap kali kalian mati Setiap kali kalian reset Warna Zenith kalian tuh berubah ya Dan kalian bisa dudukin Zenith kalian pake G Tuh kayak gitu tuh Keren ya Tapi kalo lagi duduk kayak gini Kalian gak bisa ngeskill Gak bisa Ngapa-ngapain Gak bisa terbang Eh terbang bisa deh Tapi kalian gak bisa ngeskill yang R sama F ya Tuh dulunya gak bisa Dan ngeklik-ngeklik gini Cuman gak bisa nih Kalo lagi pose Ini pose sih namanya ya Tapi keren banget sih pose-nya tuh Kalian liat tuh Kayak ngedudukin gitu Keren bener Kayak tunggangan gitu ya Kayak malaikat Beuh Mantep ya Keren sih ini Zenith Sumpah Enak banget Karena bisa dipake buat jarak jauh Buat ngelawan Dio ya Kalo menurut gue ya Soalnya Dio lumayan cuy Ngedropnya tuh lumayan gitu Walaupun gue sampe sekarang ya Dio ngedropnya vampire mas mulu Anjir gue punya berapa vampire mas nih Vampire mas Gue punya Mystery mas kalo gak salah Ini mystery mas juga gue punya ya Waktu itu dapet Vampire mas Gue buang-buangin Anjir sampe Tukeran lah Tukeran sama Gaster lah Minta galuh Minta galuh Bang Mau 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 maksudnya disini Sekalian sekalian ya Kita pinjem dulu Kita pinjem dulu ya Apa Gaster lebih baik Daripada Zenith temen-temen Zenith Zenith skillnya itu Itu doang sih Yang tadi R Sama V Udah itu doang guys Gak ada lagi ya Emang-emang cuman itu doang Skillnya tuh dikit banget Emang yang Fitur utamanya itu Cuman yang Klik-kliknya doang sih Kalo Zenith ya Udah dapetinnya susah Gitu kan Cuman enak sih buat ngelondio Wah thread lagi error cuy Katanya thread lagi error ya Wah Gak bisa Gue udah nyalain loh Lagi Lagi bug berarti Yaudah berarti Gak bisa temen-temen ya Berarti kita gak bisa Gaster ya Karena Gak tau nih threadnya lagi rusak Atau gimana Pada gak bisa nge-thread juga Gitu kan Kocak gitu Ini ada yang baru nih Ginian nih Kemain gak ada nih Ada ginian sekarang Temen-temen ya Kemain gak ada nih Watch Tuh kalian dikasih tau ya Langsung ya Spawn time-nya kapan tuh Sama spawn rate-nya Gampang sih jadinya ya Tapi untungnya Zenith ini Suaranya gak kena kompleks Temen-temen Gue udah ngecek ya Anjir tiba-tiba radio dong Tidak tiba-tiba radio Oh tidak Kabur Kabur cu Maka kalian bisa kabur kesini Apakah Dio akan kesini Coba liat ya Apakah Dio akan kesini Enggak kan Nah kalian bisa solo kayak gitu guys Kalian liat tuh Gue udah peninggal auto-click cuy Auto-click aja udah Oh shit men Oh shit Oh shit Kabur Oh shit Dia bisa Timeskip atau apa gitu Anjir ngeselin banget Tuh 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 Dio nge-stuck Dio nge-stuck Dio nge-stuck Aduh anjir dia dimana cu Dimana dia cu Hilang dia cu Oh itu tuh 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 Dio tuh Udah kalian bisa giniin doang cuy Makan nih Arrow Dio Uh Ngapain tuh Stop time kah? Gak bisa cuy Bu Gila mantep banget cuy Liat tuh cuy Gue pake arrow kayak gini Enak-enak banget ya Lawan Dio Bu Tembakin terus tuh Dio Kena terus tuh Liat ya Tembak terus Dio Terus Kalau gak ada orang Dia diem doang Di tempat kita tembakin Kayak gini temen-temen Sampai mati cuy Kayak gitu ya Enaknya tuh zenith Kayak gini sih Dan tuh jaraknya Sumpah jauh banget Kalian bisa tembak Dari sini sampe kesitu cuy Kalian liat tuh Ultimate Ultimate Requiem Ultimate Requiem Kena gak sih Kesitu Oh gak kena ya Ultimate Requiem tuh jarak deket Temen-temen ternyata ya Jadi gak bisa diarahin cuy Oke udah itu doang sih temen-temen Untuk zenith ya Jadi bagaimana menurut kalian Apakah worthnya didapetin Karena susah banget ya Zenith Arrownya susah Dio Diarynya juga lumayan susah Terus sekarang katanya Gue baca di Trello Whitesnake sama Simun tuh lagi broken Gue gak tau kenapa Kayaknya lagi gak bisa didapetin Jadi Sementara kayaknya ini belum bisa didapetin ya Si zenith ini ya Karena ya kalian butuh Whitesnake sama Simun gitu kan Kalau kalian gak punya ya Otomatisnya gak bakal bisa dapet gitu loh Kayaknya ya temen-temen ya Karena gue baca Trello ya Katanya lagi broken Broken tuh maksudnya Entah mau di rework Atau emang bener-bener gak lagi Gak bisa dipake ya Gue juga gak ngerti Ya pokoknya begitulah temen-temen ya Oke Itu dia untuk video kali ini Zenith Thank you banget temen-temen Udah nonton video ini ya Dari awal sampe akhir Apalagi gak skip-skip Kalian sangat luar biasa cuy Gue bikin ghaster di VIP ini Udah ada bahas Wah gila cami luar biasa Tapi mesti nunggu sampe ini temen-temen ya Sampe tradingnya tuh bisa dulu Ini tradingnya lagi gak tau Lagi rusak kenapa dah Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian Thank you banget buat Algi Yang udah minjemin gue zenith ini Karena gue tau zenith ini udah susah banget sih Zenith Rownya yang paling susah sih menurut gue ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax